Digambarkan dalam mimpi sang raja. Tujuh ekor unta kurus, artinya tujuh musim kering yang akan menghabiskan hasil gandum dan biji-bijian. Dari tujuh musim yang subur. Tujuannya supaya rakyat tidak kelaparan dalam menghadapi musim paceklik yang panjang itu. Islam selalu mengajarkan kita untuk waspada terhadap masa datang. Mempersiapkan diri selagi kita kuat. Untuk menghadapi ketika tubuh kita sudah mulai rapuh. Saya khawatir kalau nanti rakyat demak harus membeli beras ke Semarang Kanjeng Sunan. Tampaknya masih lama lagi sangat dipati di sini. Mungkin sampai seluruh sawah habis dipanen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makan, Dan? Iya, Nini punya persediaan tua. Ada, mari. Iya. Silahkan. Oh ya, agak cepat enak juga. Baik, Den. Tuangnya. Harmonat? Iya, iya. Laporkan pada kibikal. Baik. Berapa? Sesi. Eh, Ski peng. Eh, Ski peng? Baya, ayo nye. Ya, ayo... Baik... Tunggu, ayo... Pintang, ayo-ой. Baik, ayo. Baik. Kepeng. Baik. 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 Kamu tidak salah lihat Tidak, Gusti Dia harus diselesaikan besok Bajangan itu telah membuat anakku menderita Dan lari dari rumah Ikuti dia Dan cari tahu di mana ia menginap Baik, Gusti Tergantung, disana mau tempat seperti apa Pedagang-pedagang dari luar kota Biasanya patungan untuk menyewa rumah penduduk Tapi bagi yang kurang mampu Tidur di pasar Tergantung bayarannya Ini dia Satu Siaga di luar Tiga Cukup kan? Bagaimana? Cukup? Cukup, Den Bagaimana? Apa sih dia terus? Tidak, Tidak, Tidak Wah, sudah tidak ada tempat lagi Tuan Kebetulan, kebetulan sedang banyak tamu Saya mau ketemu sama tamu yang datang tadi malam Ada dua orang tamu yang datang Yang mana yang Tuan maksud? Satu pendekar Satunya saudagar dari Tuban Pendekar itu Keturunan kayu anggit, Tuan Mana orangnya? Di kamar yang paling depan Ayo masuk! Terima kasih telah menonton! Oh, Paman Bekal Bondan! Aku mau menyelesaikan masalah kita Sabar, Paman Bekal Sabar Bacingan kamu Kamu telah menodai kesucian sekar langit Kenapa cuma saya yang disalahkan, Paman Bekal? Anak Paman Bekal sendiri yang gatal Dia yang mengundang saya untuk masuk ke kamarnya Apa itu salah saya, Paman? Pacingan! Membohong besar! Kamu telah menolak